Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan men-sharing bagaimana agar supaya internet di rumah kita itu lebih kencang lebih kencang speednya dibandingkan dengan kita menggunakan wifi router bawaan dari providernya ya oke ini rahasianya bagaimana caranya untuk menaikkan speednya menaikkan speednya kali ini kita menggunakan router dari asus saya akan coba dan saya akan sharing, kita akan men-test dengan menggunakan router ini dari asus AX1800 apakah dia bisa lebih kencang dan apa aja kelebihannya dibandingkan dengan kita menggunakan router standarnya dari dari bawaan providernya ya jadi ini dia asus ini AX2400 dual band jadi dia dual band ini wifi 6 ya jadi dia ada di 2.4 dan 5 GHz ya kita akan coba, kita akan tes langsung seperti apa ya seperti apa ya disini kita lihat dulu alatnya ini ini port di belakangnya ya dia RT-AX56U dia dual band disini ada kabel powernya disini on offnya disini one portnya dan disini ada gigabit LAN-nya ada 4 ya nah ini ada USB dan tombol reset ya oke kita akan lihat ini dia boxnya dulu ya kita lihat dulu ya dia wifi 6 ya speed wifi dia lebih cepat 1x1 sekali sampai 1800 ya MBPS oke sekarang yang saya akan tes disini saya connect dari ini saya menggunakan bisnet jadi bisnet ini bawaannya kita akan tes dulu bawaannya speednya ini berapa speednya ini saya langganannya di 150 MBPS dan kita akan cek kita akan cek speednya dan disini saya saya udah connect dia dari outputnya bisnet ini masuk ke asus dan ini saya juga ada kabelnya keluar masuk ke komputer ya jadi disini saya akan ngecek disini hanya wifi-nya aja seperti apa speednya ya oke oke sekarang kita akan coba connect dulu yang dari dari bisnet ya ini namanya bisnet home ini bisnet home kita connect dulu ya ini sekarang udah di connect bisnet home nya dan kita akan tes speednya berapa ya itu dia ya jadi speednya itu dengan menggunakan router bawaan bisnetnya itu sekitar 36 34 ya 34 34 speednya ya jadi sekarang kita akan compare kita akan compare ya kita akan connect ke asus 2.4 ini jadi dia akan muncul 2 ya ini 2.4 gigahertz dan ini 5 gigahertz ya karena dia wifi 6 sekarang kita akan connect ke connect ke yang 2.4 dulu ya kita akan lihat berapa speed yang didapatkan ini sekarang udah connect dan speednya kita tes speednya 25 naik terus 30 31 kita akan ulang kayaknya nih karena ini dia menggunakan cyclecom itu dia ya sekitar 100 10 104 97 ya 97 100 masih belum maksimal ya soalnya kita kan maunya di 150 jadi yang 2.4 itu dia maksimalnya dapat speednya di 108 mbps oke sekarang kita akan coba kita connect ke wifi kita menggunakan yang 5G karena ini tadi dia 2.4 itu udah maksimum dari maksimum 100 jadi kita harus connect yang 5G nya sekarang 5G nya udah ke connect ya dan kita akan tes lagi speednya ini itu dia ya kita lihat ya maksimal ya dapatnya jadi ini kalau anda ingin speednya lebih kenceng 5G anda menggunakan yang 5G ya 164 speednya maksimal dapatnya ya ya jadi kalau anda tidak menggunakan wifi 6 routernya wifi 6 ini maka speed yang anda dapatkan yang anda langganan itu yang dari providernya bisnet itu kalau anda berlangganan 150 tapi keluarnya dari alatnya itu tidak seperti yang kita harapkan ya hanya sekitar setengahnya ya setengahnya dibandingkan dengan kita kalau menggunakan ini bisnet home dibandingkan kita menggunakan ini router wifi 6 ini saya coba tes ulang lagi ya ini kita tes router bawaannya dia itu dia tidak sampai setengah 30% saja itu dapatnya 30% sudah maksimal 43 ya dan saya berlangganannya 150 jadi hanya dapat 43 sekitar 30% saja sih ya maksimum 30% dari nilainya ya jadi kita harus menggunakan wifi 6 untuk menaikkan speednya dan mendapatkan hasil maksimal dari dari bisnet kita ya yang kita yang langganan jadi percuma anda berlangganan yang paket gede-gede jika anda tidak menambahkan router wifi 6 ini dan router wifi 6 ini dia bisa sampai 1800 ya sampai 1800 kita punya ini hanya 150 masih jauh masih jauh dipakainya itu dia wow mantap ya oke guys demikianlah review dari kami renatek mengenai router asus ax1800 dual bank atau rt-ax56u smart wifi 6 semoga informasi bermanfaat dan berguna pada semuanya jika anda menikai video ini please like dan komen jika anda bertanya seputar video ini oke oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you tetap guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax